Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini ingin memberikan klarifikasi ataupun chronologis Tentang kejadian yang terjadi kemarin pada tanggal 17 April Dan tepatnya pukul 14.30 Chronologisnya adalah saat itu korban sedang bertugas rutin Memasukkan satwa, memberi makan, memasukkan satwa dan juga membersihkan kandang Nah, kejadian yang terjadi di TKP kami juga belum mengetahui secara pasti Karena ini masih dalam penyelidikan dari kepolisian dan juga dari BKSDA Jadi, kami nunggu informasi dari mereka Tapi yang jelas, setelah itu rekan perawat satwa ada yang mendengar Mendengar periakan dari korban, dari yang bersangkutan Dan setelah didatangi, ternyata sudah ditarik oleh harimau penggala itu ke kandang display Nah, di kandang display itu korban hanya ditaruh di situ saja sama harimau Terus kemudian rekan-rekan yang lain berusaha untuk menggiring masuk harimau itu kembali ke kandang tidurnya Ya, sekitar makan waktu kurang lebih 15-30 menit Akhirnya harimau itu bisa masuk lagi ke kandang tidur Dan juga setelah itu dilakukanlah evakuasi Dibawa ke IGD dan kondisi sudah meninggal dunia Seperti itu untuk kronologisnya Di sini, kami ingin meluruskan beberapa berita-berita yang simpan siur di media Baik itu di media sosial maupun media-media yang ada Bahwa, yang pertama, saya selalu Direktur Perumda TMS Lului Mas Banja Negara Menyampaikan satu turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan terbaik kami Yaitu Mas Lulut Dwi Prasdian Terus yang kedua, turut berdoa kiranya keluarga korban yang ditinggalkan Bisa mendapatkan keikhlasan dan juga ketabahan Terus kemudian, simpan siur tadi bahwa Kami sudah mempunyai SOP Standar Operasional Procedure Yang dilaksanakan oleh semua perawat satwa Dan juga Mas Lulut pun sudah melaksanakan SOP itu dengan baik Selama ini Terus kemudian, penyebab pasti kejadiannya Apakah itu ada salah satu SOP yang tidak dilaksanakan dan lain sebagainya Itu masih dalam penyelidikan dari Kewalian dan juga dari BKSDA Jawa Tengah Nah, kemudian berita lagi simpan siur bahwa dimakan harimau Itu salah Jadi tidak ada istilah dimakan harimau Itu hanya diserang Terus kemudian Ditarik keluar Jadi luka yang ada itu hanya ada luka di leher Luka gigitan di leher dan juga cakaran Jadi itu tidak sampai dimakan Karena dengan bukti bahwa tidak ada satu anggota badan pun yang hilang Atau masih lengkap Seperti itu Nah, jadi luka itu hanya bekas gigitan dan juga cakaran saja Jadi dimungkinkan itu karena kehabisan darah mungkin Terus kejadian penyerangan harimau itu Disebabkan kalau yang beredar itu bahwa kurangnya pakan satwa Ya, jadi harimaunya lapar dan lain sebagainya Itu tidak benar Bahwa kami sudah melakukan memberian pakan itu sesuai dengan standar Dan kita diawasi oleh BKSDA Dan kami ada supplier pakan yang memang setiap hari itu menyuplai pakan Sesuai dengan porsinya Kami ada nutrisionisnya Kami juga ada Apa namanya Ada aturan-aturan tertentu Di jumlah pakan yang kita belikan Seperti itu Terus kemudian Kami menghimbau kepada masyarakat Untuk tidak menyebar luaskan foto atau video korban Demi menghargai ataupun menjaga perasaan keluarga yang ditinggal Terus kemudian Menghimbau juga kepada masyarakat untuk tidak menyebar luaskan berita yang simpang siur Jadi berita-berita yang simpang siur mohon untuk diluruskan Terus kemudian Selama masa penyidikan Objek wisata Serulimas Bandar Negara Kami untuk Masih ditutup Untuk sementara Nanti informasi untuk kembali akan kami informasikan di media sosial resmi punya Serulimas Terima kasih atas perhatiannya Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Nanti untuk teman-teman luar tawan Nanti mungkin bisa ada press release Mas, kalau untuk berhari mau itu memang sedang gila ini atau sebentar Pak 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 Oh tidak Mas Jadi memang naluri 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 Apa hewan Seperti itu Jadi binatang puas kan memang harus Harus hati-hati Terus saat ini bagaimana Mas Untuk pengalaman Di karantina atau bagaimana itu Enggak, ya kan dia memang masih di kandang Dia tetap di kandang Dan untuk sementara belum-belum kita keluarkan sih Belum kita keluarkan Mas sehariannya Mas Korban Itu memang bersama si harimau itu Iya Jadi Statusnya itu kan Kiper atau perawat satwa Jadi bukan Bukan tawang yang selalu bisa bersentuhan Tapi hanya Membersihkan kandang Memberi makan Dan lain sebagainya Dengan Tidak bersentuhan langsung dengan satwa Seperti itu Pak, untuk santunan gimana Pak? Gimana? Santunan Santunan kita berikan Baik dari PRMS Serulimas Maupun Dari PPJS Ketenaga Kerjaan Mas Mas Kalau detail perawatan hewan buas Ini seperti apa sih Mas? Mas Kenapa? Detail perawatan SOP-nya Mas Saya ingin berulang Mas Dari 11 pernah SOP itu sebenarnya kita Sudah ada Itu Adalah SOP yang detail itu Untuk cara membuka pintunya Terus kemudian cara mengunci pintunya Berapa kali dan lain sebagainya Itu juga ada Terus memberi makan Saat memberi makan seperti apa Saat memasukkan satwa seperti apa Saat membersihkan kandang seperti apa Di SOP sebenarnya sudah ada semuanya Jadi sudah ada SOP yang ada di kita Yang harusnya itu bisa dicalankan dengan baik Pak, waktu itu memang sendirian Iya, kondisinya memang sendirian Karena kebiasaan sehari-hari Memang disitu Untuk memasukkan Memberi makan, memasukkan Terus kemudian membersihkan kandang Itu juga sendiri Itu pintunya terbuka atau bagaimana Pak? Waktu itu Dugaannya sementara Kok bisa satu ruangan lho Pak? Kita kurang-kurang tahu Koronologi tidak ada yang tahu disitu Apakah ada SOP yang tidak ditaksikan Atau seperti apa Kita belum bisa memberikan keberadaan Mas, kalau ini mas Kedepannya mungkin gimana? Apakah perlu dua orang Standarnya situ atau sisi Atau gimana? Untuk kedepannya Kami pasti akan memperbaiki Kekurangan-kekurangan yang ada Baik itu sistem kandangnya Maupun sistem perawatannya Pasti kami akan perbaiki setelah ini Kita berharap semuanya Tidak terjadi lagi di kemudian hari Mas Warpong itu sudah bekerja Dari tahun 2018 Ada kesamaan dengan yang sebelumnya Di giginya di leher juga mas Kurang tahu Karena memang pada waktu yang sebelumnya Saya belum di sini Jadi masih belum menjadi BUMD Tapi memang standarnya mas Standarnya semua satu Satu orang masuk situ SOP-nya gitu atau gimana? Kalau di SOP memang memang satu orang Kita kira-kira untuk personalnya Tidak diatur di SOP kita Karena mungkin kan satu lupas Loh ngingetin lah mas CTV Berapa mas? Nominal Oh enggak, kita itu Maaf ya Ada kemungkinan tersangka enggak mas Kayak gini mas Misalnya dari polisen Kelalaian di siapa Kayak gitu Oh saya memang tahu mas Kalau hari itu Bukan tanah kami Makasih mas Cukup ya Selamat menikmati